Intro Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja di Gunung Kidul Wapres mendatangi pondok pesantren Hajar Aswat yang berlokasi di Kapanewon Ngawen Pondok pesantren ini merupakan yayasan pondok pesantren Pandanarat Dan tiba di Gunung Kidul, orang nomor dua di Indonesia ini mengunjungi Green Halls milik pondok pesantren Wapres memanen sayuran dengan jenis selada dan kangkung yang dibudidayakan secara hidroponik oleh para santri Usai meninjau program kegiatan pondok pesantren, Wapres melakukan pertemuan dengan para Kiai Hadir pula istri Wapres, Wuri Ma'ruf Amin Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, KG PAA Baku Alam X Bupati Gunung Kidul Sunaryanta, dan para pimpinan pondok pesantren Hajar Aswat Kiai Haji Mutasin Bila, Kiai Macasin, Kiai Muhajir, dan Kiai Abdul Muhaimin Kepada media Wapres, Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan Kedepan pesantren diharapkan dapat mewujudkan ketahanan bangsa Program pondok pesantren Hajar Aswat dinilai sesuai dengan visi pemerintah Sebab pihaknya ingin pondok pesantren berkembang tidak hanya sebagai tempat pendidikan agama Nah keadilan saya ini, ini perubatan lain di lutan dari kemarin Jadi itu lebih awal terbaik yang memenuhkan lutan Orang-orang ini di kubungan Jadi hari ini, tapi saya memenuhkan teman-teman Teman-teman saya yang sedikit Kau ingin, ini malam saya ini, saya matuhlahir Dan saya melihat juga, tidak ada pemerintahan politik Dan tidak ada, saya bisa disuruh bagaimana Dan bagaimana memperkenalkan kemajuan pesantren So, kita akan menyesal Pemerintahan agama Wapra juga menyampaikan Pondok pesantren dewasa ini terus berkembang mampu memegang peran penting Dalam mendukung ketahanan pangan khususnya untuk wilayah sekitar Serta mampu menciptakan peluang ekonomi bagi para santri dan masyarakat Dalam kesempatan ini, Wapra secara simbolis memberikan bantuan biasiswa bagi santri yang ingin melanjutkan kepeguruan tinggi Bantuan yang diberikan diwakili oleh tiga santri Bantuan tersebut berasal dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Pengasuh pondok pesantren Hajar Aswad Gai Haji Muqtasin Bilah mengaku senang dengan kunjungan wakil presiden Menurutnya banyak pujian yang dilontarkan atas program yang dikembangkan pesantren Salah satunya program ketahanan pangan Demikian, Daksinerga TV mengabarkan